yang jatuh pada hitungan dunia atau gedong akan dikaruniai berupa kekayaan baik kekayaan harta benda maupun kaya anak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Marilah kita panjatkan puji dan syukur hanyalah kepada Allah SWT yang telah memberikan kepada kita yaitu ni'mat ni'mat sehat, ni'mat iman, serta ni'mat islam Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan alam yaitu Nabi Besar Muhammad SAW kepada keluarganya dan sahabat-sahabatnya insya Allah kepada kita semuanya sebagai penerus perjuangan beliau hingga akhir zaman Halo teman-teman semuanya ketemu lagi dengan saya semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat pada kesempatan ini saya kembali bersharing tentang waton yaitu biasa waton kelahiran perimbang Jawa merupakan salah satu metode yang digunakan oleh orang Jawa untuk menghitung terhadap segala persoalan kehidupan manusia mulai dari watak, arti nama, pekerjaan, hingga urusan pecintaan perimbang Jawa merupakan salah satu warisan budaya leluhur adat kebiasaan turun-temurun yang senantiasa dilestarikan oleh masyarakat Jawa khususnya tiga kategori waton menurut perhitungan perimbang Jawa yaitu neptu waton yang jatuh pada hitungan seri, lungguh, dan dunia berikut tiga kategori neptu waton menurut perimbang Jawa yang paling kaya dan beruntung yang pertama itu adalah kategori hitungan seri orang yang memiliki neptu waton 11 dan waton 16 jatuh pada hitungan seri menurut perhitungan perimbang Jawa, orang tersebut akan memiliki keberuntungan dalam hidupnya baik dari sisi rezeki, karir, maupun lainnya ada pun neptu waton 11 dan 16 yang jatuh pada hitungan seri menurut perhitungan perimbang Jawa yaitu Seninpon, neptunya 11 Selasa Kliwon, neptunya 11 Rabu pahing, neptunya 16 Kamis Kliwon, neptunya 16 Jumat lagi, neptunya 11 dan Sabtu pon, neptunya 16 Kategori kedua yaitu neptu yang menurut hitungan lungguh Menurut perhitungan perimbang Jawa, orang yang memiliki neptu waton 7, 12, dan 17 yang jatuh pada hitungan lungguh akan mendapatkan pangkat dan jabatan ataupun kedudukan di masyarakat Artinya, perhitungan perimbang Jawa jatuh pada lungguh juga akan menjadi orang yang disegani dan memiliki keberuntungan serta kekayaan Ada pun waton yang jatuh pada hitungan lungguh menurut perhitungan perimbang Jawa adalah sebagai berikut Selasa Wage, neptunya 7 Senin Kliwon, neptunya 12 Kamis Wage, neptunya 12 Selasa Pahing, neptunya 12 Minggu Pon, neptunya 12 Rabu Legi, neptunya 12 Kamis Pahing, neptunya 17 Sabtu Kliwon, neptunya 17 Kategori ketiga, yaitu hitungan masuk dalam dunia atau gedong Perhitungan perimbang Jawa menyebut orang yang memiliki neptu waton 8, 13, dan 18 yang jatuh pada hitungan dunia atau gedong akan dikaruniai berupa kekayaan baik kekayaan harta benda maupun kaya anak Ada pun waton yang jatuh pada hitungan dunia atau gedong menurut perhitungan perimbang Jawa adalah Senin Wage, jumlah neptunya 8 Kamis Legi, jumlah neptunya 13 Jumat Pon, jumlah neptunya 13 Senin Pahing, jumlah neptunya 13 Minggu Kliwon, jumlah neptunya 13 dan Sabtu Pahing, jumlah neptunya 18 Ketiga kategori neptu waton yang memiliki keistimewaan Menurut perimbang Jawa diprediksi akan menjadi orang yang kaya Beruntung dan memiliki pangkat jabatan Demikianlah tiga neptu waton paling kaya dan beruntung Menurut perimbang Jawa kuno Semoga bermanfaat Dan jangan lupa sedekahkan subscribe kalian Semoga menjadi ladang sodako jariah bagi kalian semuanya Mohon maaf atas segala kehilafan Sampai ketemu lagi dengan saya Endang Gunawan Di video saya berikutnya Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!